Yang pada akhirnya gembong itu dipanggil dengan ditemani pengacaranya Dimana disini gembong ini sudah terlepas dari kasus pembunuhannya itu Karena saksi pentingnya sudah tewas Tapi Kim dan Malik mengancam gembong ini dengan kasus pencucian uang Yang dimana Malik mengetahui gembong ini mencuci uang yang melibatkan sindikat teroris Jika gembong ini mau membantu untuk menemukan stumaker Maka Biro akan menempatkannya di penjara super mewah dan nyaman Jika tidak gembong ini akan ditransfer kepada Homeland Security Dan ditempatkan di lubang yang sangat tidak nyaman Sementara FBI memeriksa kasus pencucian uang itu Dan itu akan memakan waktu yang lama Tapi gembong ini lebih memilih Homeland daripada membantu menemukan stumaker Karena dia lebih takut stumaker ketimbang Homeland Kim pun mengantarkan gembong itu yang dimana dia akan dijemput dengan helikopter oleh Homeland Dan disini Kim memberi kesempatan terakhir kepada gembong itu Agar mau membantu menemukan stumaker Tapi gembong ini menolak dengan nada kesal kepada Kim Karena sudah menghancurkan hidup dan bisnisnya Dan tiba-tiba Sebuah RPG menghantam helikopter Homeland itu Dan kemudian anak buah gembong itu berdatangan Yang pada akhirnya gembong itu pun berhasil melarikan diri Dan menculik agent Kim Reddington yang mengetahui ini terpaksa turun tangan untuk menyelamatkan Kim Karena kita tahu bagaimana perasaannya jika sudah menyangkut keselamatan Kim Reddington berencana ingin menemui gembong itu sendirian Karena kita tahu gembong itu ingin menyewa jasa Reddington Untuk menyiapkan transportasi dan lain-lain Disini Donald juga memaksa ingin ikut dengan Reddington Yang akhirnya Reddington menyetujui Donald ikut Asalkan tidak ada pengawasan FBI dan lain-lain Dan Reddington tidak menanggung keselamatan Donald tentunya Sebelum menemui gembong itu Donald mengungkapkan rencananya kepada Reddington Dimana setelah mendapatkan info keberadaan Kim Donald akan menelpon anggotanya Untuk menangkap gembong itu Tapi Reddington menolak rencana itu Dia ingin gembong itu tetap merasa aman Dan Reddington menyuruh Donald untuk mempercayainya Kemudian Reddington juga menyuruh Donald Untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan gembong itu nanti Mereka pun menemui gembong itu Dan Reddington mengenalkan Donald kepada gembong itu Dengan berkata Reddington berkata jujur bahwa Donald agent spesial FBI Gembong itu pun bertanya satu hal kepada Donald Apa yang mencegahnya untuk tidak membunuh Donald Untungnya Donald menjawab dengan pintar Dimana dia berkata Dialah yang menyiapkan semua identitas baru Pasport dan lain-lain Yang berkaitan dengan dokumen Dan Reddington pun untungnya Mengkompirmasi kebohongan Donald itu Yang akhirnya membuat gembong ini Percaya kepada Donald Reddington pun melihatkan semua dokumen Untuk gembong ini Dan sudah menyiapkan pesawat pribadi Dimana dia akan dibawa ke Venezuela Dan dia hanya perlu menunggu di pesawatnya selama 12 jam Tapi dengan syarat gembong ini memberitahu siapa yang sudah membawa agent Kin Jika tidak Reddington tidak akan melakukan kesepakatan untuk membantunya pergi Dan Reddington memastikan bahwa dia tidak bisa pergi tanpa bantuannya Yang pada akhirnya gembong itu pun setuju Dan ternyata Agent Kin telah dibawa oleh Stumaker Karena gembong ini kesal kepada agent Kin Karena telah menghancurkan hidup dan bisnisnya Tapi gembong ini tidak tahu keberadaan Stumaker Dia hanya mengetahui kontak yang biasa dia hubungi Untuk memesan jasa Stumaker Berkat kesepakatan ini pun Donald berhasil mendapatkan nama asli Stumaker Yaitu Stanley Cornish Dan sekarang Donald dan Malik menuju rumah Stanley atau Stumaker Itu di daerah Maryland Yang lumayan jauh dari pusat kota Washington Dan di sisi lain ternyata Agent Kin dibawa Stumaker ke kabin miliknya Yang terletak cukup jauh di dalam hutan Tapi masih di daerah Maryland Dan di sisi Reddington Mengetahui nama asli Stumaker dan alamatnya Dia mengambil barang bukti bulu anjing Stumaker itu Dan pergi dari kantor FBI Yang ternyata Dia juga sedang menuju Maryland Tapi di tengah perjalanannya Reddington yang jenius ini menelpon Kantor pengawasan hewan negara bagian Maryland Dia berpura-pura sebagai Stanley Cornish Yang kehilangan anjing Dan perangkat untuk melacaknya Reddington pun meminta petugas pengawasan hewan itu Mengirimkan kode pelacakan anjingnya Ke perangkat Reddington ini Agar bisa menemukan anjingnya Yang pada akhirnya dia pun mendapatkan Kode pelacakan anjing itu Dan ternyata lokasinya tidak terlalu jauh Dari Reddington saat ini Dan menyuruh Dembe untuk singgah di toko yang ditemuinya Untuk membeli daging Di sisi Donald dan Malik Dia pun tiba di rumah Stanley Tapi dia hanya menemukan istri dan anaknya Tapi akibat ini Donald mendapat petunjuk Tentang kabin milik Stanley yang ada di dalam hutan itu Yang akhirnya Donald meminta bantuan pusat Untuk mengirimkan helikopter Untuk menyusuri hutan itu Hari pun menjadi gelap Donald meminta bantuan serif setempat Agar bisa cepat menemukan kabin Stanley itu Dan di sisi Stanley dan Kin Stanley yang lagi menyiapkan tempat Untuk merebus Kin dengan cairan kimia itu Menyuntikan semacam obat penenang kepada Kin Yang bisa membuat kelumpuhan Namun tetap mempertahankan kepekaan terhadap rasa sakit Tapi tak lama kemudian Kin berhasil melepaskan ikatan tangannya Dan menendang kemaluan Stanley Dan pergi meninggalkan kabin Tapi akibat obat penenang itu Kin tidak bisa pergi cukup jauh dari kabin itu Yang pada akhirnya Anjing Stanley menemukannya Dan Kin pun kembali dibawa ke kabin Disini Kin sudah mengalami kelumpuhan Akibat obat penenang itu Dan Stanley pun Memfoto Kin yang sudah tidak berdaya itu Untuk tropinya Tapi tak lama kemudian Tiba-tiba Reddington datang dan memukul Stanley dari belakang Dan kenapa anjingnya tidak menggonggong Karena Reddington sudah memberinya daging Yang membuatnya tidak peduli terhadap Stanley Dan lebih memilih menikmati dagingnya Reddington yang sangat kasihan kepada Kin Memberitahu Kin bahwa sebentar lagi Efek kelumpuhannya akan hilang Dan kalian bisa melihat dari ekspresi wajah Reddington Bahwa dia terlihat sangat jelas tulus menyayangi Kin Dan kemudian Reddington memalingkan wajah Kin Agar tidak melihat Sesuatu yang akan dilakukannya kepada Stanley Dan Reddington pun berkata Disini sebelum Reddington melakukan sesuatu kepada Stanley Dia menceritakan sebuah cerita yang dimana kedepannya Ini akan menjadi kebiasaannya Di saat ingin melakukan sesuatu kepada musuhnya Dan kita akan menyebutnya Quote Reddington Dan terkadang Quote Reddington ini sangat sulit saya pahami Dan inilah Quote Reddington kali ini kepada Stanley Seorang petani pulang ke rumah suatu hari Menemukan bahwa segala sesuatu yang memberi arti hidupnya hilang Tanaman dibakar Hewan disembelih Tubuh dan potongan-potongan hidupnya Berserakan Segala sesuatu yang dia cintai Diambil darinya Yaitu anak-anaknya Orang hanya bisa membayangkan lubang keputusasaan Jam ratapan seperti ayub Beban keberadaan Dia membuat janji pada dirinya sendiri di saat-saat gelap itu Sebuah pekerjaan hidup meletus dari pikirannya yang kusut Tahun-tahun berlalu Penderitaannya menjadi rumit Suatu hari dia berhenti Petani yang bukan lagi petani Melihat puing-puing yang ditinggalkannya di belakangnya Sekarang dia yang membakar Dialah yang membantai Dan dia tahu Di dalam hatinya Dia harus membayar Dan kata terakhir Reddington adalah Mendengar itu Kin berkata bahwa Stanley tidak bisa menahan keinginannya Dan Reddington pun menjawab Mungkin Kin betul Mungkin Stanley bisa berubah Mungkin Stanley tidak rusak Dan tidak bisa diperbaiki Mungkin Stanley bisa menebus semua yang sudah dia sakiti Atau mungkin tidak Atau mungkin tidak Reddington pun memasukkan Stanley itu Kedalam tempat cairan kimia yang mendidih itu Mengetahui itu Kin sangat shock Karena lagi-lagi Reddington membunuh di saat ada Kin Dan kemudian Reddington pun meletakkan kedua tangannya di belakang kepala Karena tak lama Donald dan pasukannya baru saja tiba Dan Reddington berkata kepada Donald Bahwa dia dan Stanley tadi mendapatkan insiden kecil Yang membuat Stanley hilang dari muka bumi Seperti para korbannya Dan menyuruh Donald Untuk segera membawa Kin yang membutuhkan medis Dan kemudian Reddington membuka buku tebal Yang berisi semua foto korban Stanley Reddington mengambil salah satu foto korban itu Yang dimana itu adalah foto seorang wanita Dan kemudian Reddington memberi buku itu kepada Kin Agar bisa memberikan ketenangan pikiran Untuk beberapa keluarga yang terdapat di foto itu Dan disini Kin yang mengingat kejadian di dalam Menyebut Reddington adalah monster Dan tidak lebih baik dari Stanley Sebelum pergi Kin bertanya satu hal kepada Reddington Disini Donald bertanya kepada Reddington Tentang gembong itu Yang dimana Reddington menjawab Dia ada di jet pribadi Reddington Dan akan pergi dengan aman Tapi Donald mengungkapkan Dia tidak yakin Gembong itu akan pergi Karena Donald tahu gembong itu sudah membuat tersinggung Reddington Dan kalian bisa membayangkan sendiri Apa yang akan dilakukan Reddington kepada gembong itu Karena scene untuk gembong itu tidak ada dalam episode ini Scene berpindah dimana Reddington melihat foto yang dia ambil dari buku milik Stanley itu Kita bisa spekulasi mungkin ini salah satu wanita yang penting bagi Reddington Tapi untuk saat ini Kita lagi-lagi tidak diberitahu siapa wanita dalam foto ini Di sesi lain Tom yang melihat Kin sedih Mengajak untuk liburan lagi ke Boston Karena dia sudah memesan tempat yang sama disana selama 3 hari Awalnya Kin sangat senang Tapi setelah melihat ini Kin sangat terkejut dia melihat nama Angel Station Dan ternyata itu adalah nama sebuah hotel tempat kejadian kasus tingkat tinggi itu Dan itu bertepatan waktu Kin dan Tom liburan disana waktu dulu Dan untuk saat ini cerita pun sampai disini dulu teman-teman Di saat Kin merasa ketakutannya selama ini Akan menjadi kenyataan Bahwa suaminya terlibat kasus pembunuhan tingkat tinggi itu Saya himbaw untuk kalian semua jaga kesehatan kalian Agar selalu bisa menyaksikan cerita kelanjutannya Karena setelah video ini Saya akan membuat kelanjutannya lagi Dan jangan lupa kalian like video ini Subscribe bagi kalian yang belum Dan isi kolom komentar di bawah Dengan spekulasi kalian Apa yang akan terjadi di episode selanjutnya Karena saya akan memberikan sedikit cuplikan Tentang episode selanjutnya di akhir video ini Oke guys terima kasih sudah mendengarkan cerita Saya sampai akhir video Sampai jumpa di cerita selanjutnya Assalamualaikum I don't know anything I swear That I work for are very powerful Sampai jumpa di cerita selanjutnya 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 Sampai jumpa di cerita selanjutnya